Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Today we will try to discuss about how to make a good essay Atau cara membuat essay itu seperti apa Kita lihat Nah, sebelum kita melangkah ke essay Sebelumnya kita telah membahas mengenai paragraf Paragraf biasanya terdiri dari topic sentence Supporting sentences Yang di dalamnya juga ada developing sentence Kemudian ada juga concluding statement Jadi dalam satu paragraf biasanya ada topic sentence Yaitu membuka paragraf, diikuti dengan supporting sentence Kemudian diikuti dengan developing sentence Supporting sentence, developing sentence kembali Supporting sentence, developing sentences Kemudian diikuti dengan concluding paragraf Controlling statement Nah, kita lihat Nah, ini contoh dulu ketika kita pertama kali membuat paragraf Yang pertama Anda harus tentukan ialah topic sentence Topic sentence Anda ingat terdiri atas topic dan juga controlling ideas Although I'm not a perfect son of brother I believe I'm responsible member of my family Di sini topiknya apa I am not a perfect son of brother Tapi di situ ada controlling ideasnya I believe I'm responsible member of my family Jadi terlihat responsiblenya seperti apa sih Controlling ideas kan selalu akan mengeraskan tentang itu First, I help out financially whenever I can Ini supporting sentence-nya Kemudian keterangannya Ini diusul dengan developing sentence Ya For example From the pay of my part-time job I give my parents 100 dollar Blah, blah, blah Ini Anda silakan boleh baca Anda pause, Anda baca Diikuti lagi dengan supporting kedua Ya Second, I'm a rule A good rule model for my young, your sibling Ini supporting kedua Diikuti developingnya Kemudian diikuti lagi supporting berikutnya Last, I respect my parents Kenapa sih respectnya diterangkan menjadi developingnya Nah ini secara garis besar pembuatan paragraf Nah, seperti yang saya bilang Anda tinggal memecah saja Struktur paragraf sebelumnya menjadi essay Nah, di dalam essay Kita lihat Perbedaannya ialah Sebelum thesis statement Apa itu thesis statement Atau thesis Apa namanya Sentes Sama saja Ini sama dengan topic sentence Di dalam paragraf Jadi sebelumnya Anda bisa membuka dengan Opening remark Opening remark itu Atau introduction Anda bisa membuka dengan Questioning Misalnya Ya Story Lirik Quotes Problem Information Nah, ini untuk menggugah si pembaca Agar mereka mau membaca essay Anda Questioning Sebagai contoh Anda bisa bertanya-tanya Misalnya Do you want to become a millionaire? Do you want to have your own island? Do you want to become a rich person? Nah, itu namanya questioning Nah, baru Anda tempelkan thesis statement In this essay I will give you several tips To become a millionaire Misalnya seperti itu Ya, atau Anda bisa kasih story Misalnya Kasih cerita dulu Supaya orang tergugah Ya Lirik juga bisa Liriknya dengan artian Anda suka lagu tertentu Anda potong Liriknya tempelkan sebagai introduction Boleh Quotes juga boleh Demikian Ya, quotes Artinya Anda mengutip Ujaran seseorang Kemudian Anda Tempelkan supaya menarik Ya, problems Kalau misalnya esenya tentang problems Boleh Masalah yang terjadi apa Baru tempelkan thesis statement Information juga sama Tempelkan isinya Thesis sentence-nya Atau thesis statement-nya Setelah Anda memberikan Opening remark Oke Nah, setelah itu Diteruskan lagi Dengan membuat body Body ini biasanya ada 3 paragraf Ya, kembali lagi ke Cara membuat paragraf Body ini Anda tinggal Pindahkan saja summary Eh, sorry Apa namanya Supporting sentence Yang awalnya di paragraf Anda jadikan Topic sentence Ya Topic sentence Kemudian diikuti dengan Supporting, developing Dan sebagainya Berarti yang dijadikan Apa namanya Supporting sentence-nya itu Kalau misalnya di paragraf Terlalu sempit Ya, Anda perlu Luas Ya Contoh misalnya dulu Ketika kita bilang Ada beberapa makanan di Bandung Yang terkenal Misalnya Nah, jangan Anda langsung bilang Misalnya Apa namanya Batagor misalnya Jangan bilang seperti itu Tapi Anda sebutkan There are several famous food From Bandung Which are made from tofu Misalnya Nah, supaya Kenapa? Supaya Dia bisa beberapa supporting lagi Satu ini Dua ini Tiga ini Nah, kemudian Keduanya Anda sebutkan Another famous food In Bandung Are made from Misalnya Apa Misalnya From Was it From cassava Misalnya Ya The last but not least The most famous food In Bandung Ya, asap Famous food In Bandung Which are made from Misalnya Apa From Banana Misalnya Oke Nah, kurang lebih seperti itu Jadi, tiga Akan ada tiga body Ya Dan diikuti satu buah conclusion Conclusion ini Pada umumnya Anda tidak langsung menutupnya Kalau Di paragraph Anda langsung tutupkan dengan ini Prediction Warning Persuasion Recommendation Bahkan yang lainnya Gitu ya Nah, di dalam essay Anda harus pastikan Anda membuat summary dulu Dari Si body-nya ini Namanya Concluding Statement Artinya Anda Ya, basah-basi dulu Sebelum menutup Essay Anda Ya, caranya bagaimana Cukup pulangin saja Body yang sudah Anda terangkan Ya So, the ear is clear There are three Popular food In Bandung Atau three Ingredient That is used In Misalnya Several Famous food In Bandung Ya Satis Blah-blah-blah-blah Dan baru tutup dengan Concluding Remark Oke Jadi, pola sebuah essay Itu pada umumnya Akan ada In production Yang berisi Opening Remark Atau Dibuka dulu Dengan Questioning Story Lyrics Quote Problem Information Kemudian ditambahkan Dengan tesis statementnya Atau tesis sentence Yang sama dengan topic sentence Di dalam Paragraf Baru-baragraf Baru ikuti Dengan pola paragraf Tiga buah Anda boleh menambahnya Karena di dalam essay Tidak ada Aturan yang Fix Tapi pada umumnya Memang secara general Five paragraph essay Hanya lima saja Tapi kalau maupun Nambah Anda mau nambah Saya mau delapan Mau enam Silahkan Tapi yang anda tambahkan Tentunya di body saja Oke Kemudian Setelah itu Anda tutup Dengan Satu buah Concluding Paragraf Yang terdiri atas Concluding statement Dan juga Concluding lima Concluding statement Artinya Men sum up Atau meringkas Isi dari body Kemudian tutup Dengan Concluding lima Artinya Seperti yang Kita telah lakukan Di paragraf Nah kita bisa lihat Contoh dari essay Nah ini seperti ini Silahkan anda boleh baca Ini tentang Cara mencari dokter Disini kita lihat Di atasnya Dia membuka dulu Baru tutup Dengan Tesis statement Ini nama Tesis statement Several strategies Can help you To find good doctor Ini Tesis statement Diikuti Kembali Ke Topic sentence Ikuti Supportingnya Ikuti Developing Supporting Nah di ujung sini Anda boleh gunakan Conclusion Artinya menutup Paragraf Ataupun tidak Itu opsional Silahkan Yang kedua Anda juga sama Bikin lagi Satu buah Body paragraph Ini pun sama Satu buah Body paragraph Akhirnya tutup Dengan Conclusion Nah lihat Ini Yang namanya Concluding lima Ini Concluding statement Yang ini Controlling lima Concluding lima Hanya satu kalimat saja If the result of your hard work Is qualified doctor Who really cares about your well being Then your time Will have been well spent Ini artinya Apa namanya Memberikan Apa aja Pesan moral Biasanya Ya itu yang menjadi Istimewa Di dalam Mesej Pesan moral pun Bisa Anda Tentuakan Di Sebagai Concluding Apa Lima Concluding Lima Oke Contohnya Nah ini Jadi T Jangan bingung Jika di paragraph Kita lihat Namanya topic sentence Kalau di essay Jadi thesis statement Jangan lupa Tambahkan dulu introduction Sebelum thesis statement Supporting point Satu Berubah Jadi topic sentence Supporting point Dua Berubah Jadi topic sentence Dua Supporting point Tiga Berubah Jadi topic sentence Tiga Concluding sentence Jadikan concluding Paragraph Ya cukup jelas ya Mudah-mudahan Anda bisa paham Nah ini ada contoh Dari sebuah Tekst Silahkan Anda baca Caranya Seperti apa Nah ya Karena ini panjang Saya tidak akan Bacakan Tapi saya akan Skip Sebeberapa Nah Anda silahkan Baca dan Lihat Seperti Strukturnya Saya sudah Warnai Ya Sudah warnai Di sini Di awal Introduction Diikuti dengan thesis statement Di youtube youtube Presenter Dan sebagainya Silahkan Anda Check Anda boleh Pause dulu Videonya Kemudian Anda Lanjutkan Ke latihan Yang saya akan Buat Dan berikan Untuk Anda Terima kasih Untuk Perhatiannya Itu saja Untuk essay kali ini Penjelasannya Silahkan Anda Putar Beberapa kali Supaya Anda Bisa Paham Mudah-mudahan Anda bisa Paham Dan silahkan Anda kerjakan Soal Yang saya Berikan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Pembelajar Terima kasih